Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosit Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin Di video kali ini saya akan membahas sedikit biografi pahlawan yang namanya tidak asing lagi terdengar di telinga kita Apalagi yang sering melintas jalan Jakarta dan Tangerang, ya, beliau adalah Daan Mogot Daan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Desember tahun 1928 Nama lengkapnya, Elias Daniel Mogot, ia anak kelima dari tujuh bersaudara Buah cinta dari pasangan Nikolas Mogot dan Emilia Inki Riwang Besar dari keluarga tentara dan polisi membuatnya tak gentar untuk berperang menghadapi penjajah di usia yang terbilang sangat muda Bayangkan saja, Daan Mogot sudah mengangkat senjata sejak usianya 14 tahun Pada tahun 1942, saat Daan Mogot berusia 14 tahun Ia pun bergabung di peta pembela tanah air, yaitu Organisasi Militer Pribumi Bentukan Jepang di Jawa Walaupun sebenarnya ia tak memenuhi syarat karena usianya belum genap 18 tahun Karena prestasinya yang luar biasa ia diangkat menjadi pelatih peta di Bali hingga kemudian dipindahkan ke Batavia Saat kekalahan Jepang dan sesudah proklamasi 1945 Daan Mogot bergabung dengan pemuda lainnya mempertahankan kemerdekaan Dan menjadi salah seorang tokoh pemimpin barisan keamanan rakyat BKR Dan tentara keamanan rakyat TKR dengan pangkat mayor Uniknya saat itu Daan Mogot baru berusia 16 tahun namun sudah berpangkat mayor Namun, saat ia berjuang membela negeri ini Ayahnya justru tewas dibunuh oleh para perampok yang menganggap Orang Manado, orang Minahasa sebagai londoh-londoh antek-antek Belanda Namun, Daan Mogot tak mau berlama-lama bersedih Kesedihannya dialihkan dengan mendirikan Akademi Militer di Tangerang bersama Kemal Idris Daan Yahya dan Taswin Dan Daan Mogot diangkat menjadi Direktur Militer Akademi Tangerang, MAT Pada usia 17 tahun dengan calon taruna pertama yang dilatih berjumlah ada 180 orang Namun pada tanggal 25 Januari tahun 1946 Ia dinyatakan gugur dalam pertempuran sengit di hutan Lengkong Tangerang, Banten melawan sekutu Belanda Empat hari setelah peristiwa Lengkong Atau tepatnya tanggal 29 Januari tahun 1946 Dilaksanakan pemakaman kembali ke 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa Lengkong Lokasi pemakaman ulang ini, kini menjadi taman makam pahlawan taruna yang terletak di Jalan Raya Daan Mogot nomor 1 Tak jauh dari area lembaga pemasyarakatan, lapas, remaja dan anak Juga dekat dengan Masjid Raya Al-Azom di kota Tangerang Ada pun ketiga perwiratri yang gugur dalam peristiwa Lengkong adalah Mayor Daan Mogot Direktur Akademi Militer Tangerang, Letu Subianto Joyohadi Kusumo, Polisi Tentara Resimen 4 Dan Letu Sutopo, Polisi Tentara Resimen 4 Kepergian Daan Mogot meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga, teman, para taruna didikannya dan bangsa Indonesia Salah seorang yang paling bersedih adalah Hajari Singgi, kekasih Mayor Daan Mogot Itulah sedikit biografi dan kisah perjuangan Daan Mogot dalam kemerdekaan Indonesia khususnya di Lengkong Tangerang Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau Sekian dan Assalamualaikum